Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian? semoga tetap diberi kesehatan amin hari ini saya akan membagikan solusi atau tip bagaimana 10 penyebab handphone itu mati walaupun baterai itu full ataupun baterai itu masih terisi di atas 20% kenapa bisa seperti itu? tonton terus videonya oke penyebab yang ke 10 speaker musik itu rusak speaker musik itu rusak ciri-cirinya seperti ini biasanya ketika kita memutar sebuah musik hp itu langsung mati kenapa bisa? karena jika speaker itu short atau konslet menyebabkan handphone itu terlalu banyak menyuplai arus pada speaker sehingga terjadi yang namanya short pada speaker jadi menyebabkan handphone itu mati solusinya bagaimana? solusinya speakernya harus diganti penyebab yang ke 9 penyebab yang ke 9 yaitu speaker rusak ini jadinya ketika handphone itu kita buat telpon handphone itu langsung mati banyak kita beranggapan bahwa itu adalah ICPA atau itu salah kebanyakan itu adalah speaker atau airpiece yang rusak atau speaker kecilnya yang rusak kenapa bisa seperti itu? sama seperti speaker musik yaitu handphone akan mengalirkan arus yang besar terhadap speaker sehingga menyebabkan short dan menyebabkan HP itu mati oke penyebab yang ke 8 yaitu microSD itu rusak ciri-cirinya bagaimana? ciri-cirinya kadang-kadang microSD itu terbaca dan tidak terbaca dan ketika microSD itu dipasang ke HP lain HP tersebut juga mati-matian seperti itu jadi solusinya harus diganti microSD atau kita beli microSD baru kenapa bisa seperti itu? ya sama ya jika microSD short atau concentrate atau memakan arus yang besar memakan daya yang besar menyebabkan handphone itu mengalami concentratingnya walaupun tidak besar tetapi itu bisa menyebabkan handphone mati-matian penyebab yang ke 7 yaitu kartu SIM rusak ini ditandai biasanya jika kita memasang SIM ya handphone itu tidak mau hidup botop atau lain sebagainya walaupun hidup kartu SIM kadang terbaca kadang tidak bisa menyebabkan HP itu mati-matian atau sering mati karena kartu SIM solusinya ya ganti kartu SIM seperti itu penyebab nomor 6 yaitu memori terlalu penuh jadi jadinya sering muncul notifikasi tentang penghapusan memori atau memori terlalu penuh atau kita tidak bisa install aplikasi atau kita tidak bisa menerima pesan bergambar dari WhatsApp kenapa bisa seperti itu? karena ketika memori itu penuh menyebabkan handphone itu bekerja keras untuk meletakkan file-file baru ketika handphone itu tidak menemukan solusi hang akhirnya handphone itu mati play start ulang seperti itu hidup kembali seperti itu jadi memori terlalu penuh bisa menyebabkan handphone itu mati-matian solusinya hapus beberapa file atau hapus beberapa aplikasi yang bisa dihapus seperti itu penyebab nomor 5 yaitu konektor charge itu berkarat ini sering terjadi pada dunia service yaitu ketika konektor charge itu berkarat menyebabkan handphone itu mati kenapa bisa seperti itu? karena handphone mendeteksi bahwa di konektor charge menganggap bahwa itu adalah benda asing seperti itu jadi handphone akan protect dan handphone akan mati seperti itu penyebab nomor 4 ya dan ini paling sering terjadi juga yaitu konektor baterai itu berkarat ciri-cirinya seperti apa? ciri-cirinya sih gampang kita tinggal lihat secara visual secara visual konektor baterai tersebut jika konektor baterai itu kotor atau berwarna kuning ya itu bisa menyebabkan handphone mati-matian kenapa bisa seperti itu? karena suplai arus dari baterai menuju handphone itu terhambat ya terhambat karena karat tersebut solusinya ya kita bersihkan karat seperti itu penyebab yang ketiga yaitu konektor on off yang kotor ciri-cirinya handphone itu sulit dihidupkan atau handphone itu standby sendiri atau handphone itu terasa bahwa handphone itu kepencet sendiri tombol on off jadi ketika tombol on off itu mencet sendiri ya handphone akan mati seperti itu jadi solusinya konektor on off dibersihkan penyebab yang kedua yaitu baterai drop atau rusak baterai drop itu tidak selalu baterai itu harus hamil atau melembung tidak harus seperti itu baterai drop itu bisa baterai yang kelihatan secara visual itu normal tetapi baterai itu rusak jadi ganti dulu baterainya itu untuk solusi kenapa bisa baterai drop itu menyebabkan handphone mati-matian karena kalau baterai drop suplai arus suplai daya tidak akan maksimal seperti itu penyebab yang pertama ini adalah penyebab yang paling sering terjadi dan ini paling sering masuk ke teknisi ponsel yaitu baterai longgar ciri-cirinya bagaimana ketika handphone itu kita letakkan disaku atau terbentur sedikit itu mati karena konektor baterai itu terlalu longgar kenapa? karena memang suplai arus itu tidak maksimal baterai terlalu longgar solusinya kita tinggal diganjel atau diberi apalah di belakang baterai itu untuk merapatkan antara baterai dan konektor baterai seperti itu mungkin itu 10 penyebab handphone mati-matian terima kasih dalam menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati